Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga anda sekalian dan saya tetap sehat walafiat Hari ini kita bertemu lagi di channel saya Dan hari ini kita membahas masalah Cara menggunakan mobil metik secara benar Biar tidak salah cara memakainya dan tidak cepat rusak Komponen metiknya Sebelum kita bahas masalah itu Kita harus tahu Ini apa Tongkat metiknya ini Posisinya di Huruf apa saja Kita harus tahu dan paham Apa dan apa fungsinya Nah ini begini Ini Tongkat prosneleng ini Kan disini ada P Ada R Ada N Ada D Ada 3 Terus ada 2 Ada L Jadi kita cara Memakai Cara pakai mobil metik Kita tidak asal-asal langsung Pindah sini Pindah sini Bukan gitu Nanti cepat hancur Komponen metiknya Nanti Caranya gini Mesin kita hidupkan dulu Tentunya Kita hidupkan Oke Nah setelah itu Kita injek pedal rem terlebih dahulu Kita injek pedal rem terlebih dahulu Tapi kalau posisi Mesin masih dingin Masih Istilahnya pagi Dari semalam Belum dipakai sama sekali Terus paginya kita mau pakai Mobilnya Alangkah baiknya Alangkah bagusnya Kita jangan langsung Berangkat Kita nunggu RPM nya Turun dulu Ini kan RPM nya Masih Di angka 1 Nanti kan Biasanya Ada yang di angka 1 Ke atas dikit Ada yang di 1 Nanti kita tunggu Normalnya kan Biasanya RPM nya itu kan Di bawah 1 Antara 800 RPM 800 RPM 900 RPM Istilahnya kita tunggu Turun dulu Istilahnya suara mesinnya Kita tunggu Agak pelan dulu Kalau pertama Di hidupin kan Tematis suara mesinnya Kan keras itu Tinggi Terus habis itu Kan turun dia Suara mesinnya Kalau suara mesin Sudah turun Kita Gak apa-apa Kita berangkat Gak apa-apa Atau kita langsung Masukkan giginya Juga gak masalah Ini Kalau P ini Fungsinya Untuk mobil Berhenti Untuk mobil berhenti Yang Waktunya Lama Jadi Kalau sudah Di P ini Mobil itu Sudah gak bisa Bergerak Meski Kita gak Gak pakai RPM ini Sudah gak bisa Bergerak Kecuali Kalau di posisi N Kalau di posisi N gini Kalau di posisi N gini Itu Bener Mobil kita Itu berhenti Cuma Kalau ada Jalanan Agak Gak rata Agak turun Atau Agak naik Mobil bisa Bergerak Masih bisa Bergerak Istilahnya Kalau mobil Didorong Masih jalan Tapi Kalau sudah Posisi Di P ini Mobil sudah Gak bisa Didorong Gak bisa Ini Gak bisa Terus Untuk R R ini Untuk Posisi Mundur Ini Posisi Mundur Kita Kembalikan Ke P Lagi N Mundur N Berhenti Ya Termasuk Berhenti Di lampu Merah Untuk Berhenti Sementara Kita Pakai N Terus Untuk Jalan Yang Jalan Jalan Datar Kita Pakai D Kita Pakai D Atau Pakai D3 Terus Kalau Untuk Dua Angka Dua Ini Untuk Kita Seumpama Mau Nyalep Kendaraan Di depan Kita Mau Nyalep Kendaraan Di depan Kalau Kita Tetap Pakai Posisi D Tentu Mobil itu Gak akan Lari Seumpama Mobil Gigi 4 Itu Begitu Kita Nyalep Kalau Mobil Manual Gigi 4 Kita Kita Mau Nyalep Mobil Itu Sama Seperti Kita Nyalep Dengan Tetap Gigi 4 Tapi Kalau Pakai Mobil Matic Ini Kalau Sudah Posisi D Kalau Sudah Posisi D Kita Matikan Dulu Mesinnya Biar Aman Gini Kalau Kita Tetap D D Nyalep Kendaraan Yang Di Depan Itu Tidak Bisa Lari Mobil Kita Kayak Gandol Gitu Tentunya Itu Lebih Bahaya Malah Jadi Kalau Kita Mau Nyalep Pendaraan Kita Mestinya Harus Pakai Gigi Yang Di Nomor 2 Pakai Gigi 2 Ini Pakai 2 Kalau Kita Sudah Masukkan Gigi 2 Kita Gas Pasti Sentekannya Itu Tarian Mesinnya Itu Beda Kalau Pakai Gigi Manual Itu Kayak Masuk Gigi 2 Agak Nyetek Begitu Kita Nyalep Langsung Kita Kembalikan Kedih Lagi Untuk Menetralkan Lajunya Gigi Mesin Kita Kembalikan Kedih Lagi Jadi Larinya Tetap Normal Lagi Gak Gereng Gak Meraung Mesinnya Itu Fungsinya 2 Itu Untuk Nyalep Kendaraan Untuk Nyalep Kendaraan Yang Ada Di Depan Kita Terus Kalau Huruf L Kalau Huruf L Fungsinya Ya Fungsinya Ini Fungsinya Untuk Kalau Kita Melewati Tanjakan Atau Turunan Yang Sangat Tajam Kalau Tanjakan Atau Turunan Kita Harus Pakai Gigi L Harus Pakai L Jadi L Ini Kalau Di Mobil Manual Itu Seperti Masuk Gigi Satu Kayaknya Masuk Gigi Satu Atau Gigi Dua Ini Tapi Kalau Sudah Jalan Datar Lagi Kalau Sudah Jalan Datar Lagi Kita Pindah Lagi Di D Kita Kembalikan Di D Terus Kalau Mau Nyalep Kendaraan Di Depan Kita Pakai Angka Dua Pakai Angka Dua Ini Gitu Kalau Sudah Nyalep Begitu Kita Salep Kita Kembalikan Lagi Ke D Ini Tutorial Cara Menggunakan Mobil Matic Secara Benar Terus Untuk Selanjutnya Cara Menggunakan Mobil Matic Biar Awet Kita Itu Harus Jangan Kasar Kasar Kalem Biar Awet Mobil Kita Begitu Kita Masukin Gigi Maju Atau Gigi Mundur Seumpama Seumpama Gini Seumpama Gini Kita Mau Memasukkan Gigi Mundur Atau Gigi Maju Itu Kalau Sewaktu Kita Masukkan Gigi Mundur Begitu Kita Masukkan Gigi Mundur Jangan Langsung Digas Itu Kasian Komponen Giginya Nanti Jadi Kita Masukkan Gigi Mundur Kita Tunggu Satu Atau Dua Detik Baru Kita Gas Jadi Gigi Di Dalam Sudah Siap Dan Begitu Pula Gigi Maju Gini Kita Tunggu Satu Dua Atau Tiga Detik Baru Kita Gas Gak Masalah Untuk Untuk Merawat Supaya Mobil Kita Awet Gak Gak Cepet Rusak Soalnya Kalau Matic Ini Kalau Sudah Kadung Rusak Memang Agak Mahal Beda Sama Perawatan Mobil Manual Begitu Juga Kalau Mau Mundur Oke Kita Gas Jadi Langsung Mundur Langsung Kita Gas Begitu Maju Langsung Kita Gas Itu Kasian Mobil Takut Tidak Awet Soalnya Perawatan Mobil Lumayan Kalau Sudah Ada Yang Kena Nah Itulah Cara Pemakaian Mobil Matic Yang Benar Ya Gitu Ajawang Dari Saya Terima Kasih Banyak Telah Menonton Di Channel Kami Jangan Lupa Like And Subscribe Biar Bisa Mengikuti Video Video Saya Selanjutnya Dan Masih Banyak Lagi Yang Harus Saya Jelaskan Nanti Tentang Tutorial Yang Lain Termasuk Cara Menghidup Mesin Dan Mematikan Mesin Mobil Secara Baik Dan Benar Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima